By Celebgram, Celebgram habis ini akan punah Loh, kenapa? Jadi ternyata guys, di Korea Selatan sekarang lagi ada yang hype banget yang namanya Virtual Influencer Contohnya ini, Rosie Gram, yang sekarang udah punya followers lebih dari 140 ribu di Instagram Mungkin kalau kita lihat sekilas, kita nggak sadar kalau Rosie ini bukan manusia beneran Dia diciptakan pakai animasi untuk punya page Instagram seolah-olah kayak influencer biasa Bisa endorse produk, traveling, foto-foto sama temen-temennya, dan bahkan suka balas-balasan komen sama followersnya Virtual Influencer ini jadi lahan bisnis baru buat dapet cuan Bayangin aja, dalam tahun ini, manajemen Rosie udah berhasil dapat keuntungan sebesar Rp22 miliar Itu baru dari Rosie aja, belum dari Virtual Influencer lain yang mereka handle Virtual Influencer ini jadi fenomena baru yang aneh tapi nyata Tapi bisa jadi bakal mengecam Celebgram-Selebgram yang udah ada Soalnya mereka akan terus kelihatan cantik dan muda, bebas dari skandal ataupun blunder Dan ya, pastinya mereka bisa disuruh ngapain aja Menurut kalian gimana guys? Apakah fenomena Virtual Influencer ini akan terus bertahan? Atau kita butuh influencer yang asli? Asli dalam artian manusia? Komen ya! Baiklah! Baiklah!